Hai, saya Inge Setiawati, Eksekutif Vice Presiden PT Bank Sentral Asia TBK. Let's talk about dimensia. Jangan maklum dengan pikun. Memasuki era new normal ini, BCA mempunyai berbagai kegiatan dan aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi, nanti jangan heran apabila nasabah masuk ke BCA akan melalui pengamanan dahulu, yaitu pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga nasabah diwajibkan memakai masker, dan juga tangan harus selalu bersih. Bisa menggunakan hand sanitizer atau juga mencuci tangan. Selanjutnya, produk-produk BCA juga difokuskan untuk pelayanan banking from home. Apa saja ya itu ya? Itu termasuk transaksi-transaksi perbankan dan juga tentunya investasi melalui Wellma. Untuk transaksi melalui banking from home, maka BCA menyediakan berbagai jalur dan channel-channel untuk transaksi. Apabila nasabah bingung ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung kontak ke Halo BCA. Kemudian, bila ada transaksi yang ingin dilakukan, bisa melalui mobile banking, internet banking, dan juga tentunya bisa melalui kontak Halo BCA untuk mendapatkan informasi dari customer service kami. Sejak tahun 2013, BCA telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Alzheimer Indonesia. Dan melalui yayasan tersebut, BCA telah melakukan berbagai aktivitas bersama. Antara lain, yaitu membuat film pendek, kemudian menerbitkan buku-buku, lalu membuat virtual run, dan ke depannya tentu akan ada lagi berbagai kegiatan lain. BCA sendiri mempunyai klinik yang namanya klinik bakti medika. Nah, dokter-dokter kami telah mengikuti pelatihan untuk Alzheimer. Dan sekarang klinik kami bisa menjadi referral untuk mendeteksi dini dimensia. Dengan memahami dan mengerti bagaimana Alzheimer dan dimensia, maka kita dapat melakukan pencegahan sejak dini. Dimulai dengan cara hidup dan gaya hidup yang sehat, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergisi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah kita harus selalu berpikir positif. Selalu melakukan aktivitas yang produktif. Dengan demikian, kita semua akan bisa menjadi lansia yang sehat, produktif, dan bermakna bagi Nusa dan bangsa. Indonesia tercinta! Terima kasih telah menonton!